tiba-tiba datang bapak beri uap, kami ini ini mau diapain kita, mau ditembak kita kaya nyentang nyawa kita juga hilang, sudah itu gede banget nempeknya dicabur, nyawanya juga dicabur tapi jujurin usia kali dulu saya ngapain ya aduh, kayak ya pulang sekolah ngapain pulang sekolah tidur siang geng karena saya tidak pernah serama ya super kece, aspire to win fire pada liat-liatan di teman-teman, eh udah dia melibat nempek eh udah dia melibat nempek jadi saya pun mau sedih kan, jadi ketawa dia juga gak ada teman-teman saya gitu, jadi saya yaudahlah ya, dia juga jadi mau sedih gak jadi sedih tapi ada lucunya ketawanya gitu ya setelah itu kalian konsultan laka apa ya, api unggun turun ke bawah, api unggun terus itu api unggunnya karabasnya jadi balik-balik mati jadi sudah kedingan sekali jadi kamu berkumpul di api unggun itu vibe-nya terasa sih jadi agak terasa sedih itu agak terpinggirkan gitu jadi apa namanya, menjadi happy ya happy karena malam pengukuhan ya akhirnya jadi pengukuhan gitu ya aduh yang proses pengukuhan kan itu kita bentuk barisan gitu betul baru yang band name-nya dicabur kan maju ke depan aduh saya aduh yaudahlah masangai pengukuhan gitu ternyata Saza Alisa kayak gini saja gitu saya baru ternyata gini ternyata apa namanya ujian kalian belum selesai iya belum selesai saya kira udah ini malam terakhir terakhir ini selesai gitu ya Saza Alisa disitu ada konflik debat kan karena konflik debat saya jadi merasa bersalah tersendiri ya karena gitu saja terus Saza Alisa yang sebenarnya saya baru tahu Saza Alisa sebenarnya tidak ekspresi saya pisipkan kayak Lisa ternyata memperdulikan orang lain saya kira Saza Alisa killer Saza Alisa wow Saza Saza Alisa tapi pas disitu saya jemput nangis Saza Alisa karena Saza Alisa Saza tapi saya gini eh gimana ya gitu Saza baru kami kan minta maaf Saza ke tempat Saza maaf ya Saza jadi saya sebenarnya disitu takut sih Saza karena disitu kan konflik Ustadz dan Ustadzah itu yang menurut saya cukup besar ya Saza oke baru habis itu terselesaikanlah masalah itu ikutlah ikutlah kalian Tuhan jadi guys ada problem ada konflik ya di malam pengukuhan konflik apa itu nanti ya ternyata nanti itu saya baru sadar oh ini ternyata yang spesial ternyata banyak kejutan ya di malam pengukuhan itu the real pengejutan the real pengejutan the real pengejutan ya kejut banget ini Masya Allah gimana? seru ya seru seru ya kalau dari versi kakak gimana? pertama kali anda dateng Saza rasanya takut Saza karena campur aduk Saza ada MA ada kelas 7 ada kelas 8 itu kayak gimana nanti ya kerjasamanya bisa nggak itu kan Saza karena ditengok dari sisi Allah Zer kita ada bersama ada juga konfliknya kan Saza pertama kali dateng juga kejut sama kakak kan wah ternyata kimpinnya beda gimana nih gimana yang lain kayak ya nggak sama kita artinya teman satu satu tingkatan ternyata tidak satu tenda gitu ya oke padahal itu teknik aktif Ustaz-Ustazah supaya kalian bisa berbaur gitu ya oke terus lanjut terus anak-an sendiri Saza di situ kelas 8 kakak ada KMA 1 kelas 2 kelas 1 dua orang itu kelas 7 oke anak kayak gimana ini kerjasama udah lah sebenernya tapi karena tempat tenda kami bocor kan Saza disitu kayak kami terus ngerapikan oke disitu dapet feelnya oh kayak gini ternyata kita jadi disitu kalian nemu problem pertama tenda bocor iya oke terus disitu anak rasa kayak ternyata gini kalau misalnya kita bersatu gitu disitu udah rasa oh itu langsung clear masalahnya iya langsung kerjasama langsung kalian cari solusi dan selesai oke next terus juga ada undang kemarin abang-abang dari AMI disitu pas dilahsin kayak ih sulit ini kayak mana ke depannya karena pertama-tama awal kan Saza jadi kayak ih sulit nanti kayak mana ke depannya itu kayak udah dedekan terus malam sampai malam kan Saza itu udah kedinginan kayak gimana ini kedinginan dada mukanya pucat lah udah dengin-dengin kan Saza jadi karena ini sebenarnya pengalaman pertama kalian iya Saza ya apa namanya bener-bener langsung hidup di alam ya iya Saza itu berbanding jauh terus aja keluar dari zona nyaman iya Saza dari zona nyaman abis-abis dari zona nyaman eh tiba-tiba udah langsung luna langsung kayak jumpscare gitu kan yang biasanya tidur ya nyawa kan biasa tersemen beraseh biasa namun ke kamar mandi gak perlu mengantri langsung tinggal jaman ngantri gitu ya terus aja ini iya 80 orang kamar mandi jadi itulah kalian banyak belajar ya artinya kesabaran ya keluar dari zona nyaman bagaimana bisa bertahan ya di dalam hal-hal yang memang di luar zona biasa kalian gitu ya terasa kekeluargaan banget sih tapi jujur Ustazah sendiri Ustazah pribadi karena Ustazah juga ikut ya bersama-sama kalian juga ya guys jadi saya salah satu salah satu penguji uji ya pos yang paling ditakuti anak-anak pada saat itu karena saya bener-bener berubah waktu itu ya dari yang dari review sih sebenarnya gitu gimana saya pengen tau juga ini reviewnya dari kawan-kawan gimana saya juga pengen denger ini rata-rata pada kena di Ustazah inggrit sih ketahuan ya ketahuan ya agar itu followers, followers, followers yang itu kenal followers kamu pemimpin tapi kamu followers, followers, followers oke guys kami sadar sih karena pemimpin memang tidak boleh menjadi followers tapi tidak boleh jadi followers pemimpin itu adalah leader bukan followers hahaha oke guys jadi tadi sampai mana kita bahasnya in camping betul terus itu kan Ustazah udah malam udah selesai tanda bocor bangun pagi tapi Ustazah gimana mandinya ngantri nih ngantri jadi kami terpaksa gosok gigi depan tenda aja pakai air galon oke udahlah gotong royong lah kami di situ Ustazah udahlah terus juga udah pasrah Ustazah udahlah gak gosok gigi tapi gosok gigi kan gosok gigi terus itu kan Ustazah setelah itu serapan pagi berkegiatan berkegiatan Sezah itu kayak udah mulai tenang Sezah gak tau pakai oke sudah mulai menyesuaikan oke tiba-tiba datang bapak beri kami ini mau diapain kita mau ditembak kita hahaha 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 mau ngeri ditembak enggak lah gak mungkin ditembak mati disini lah kita hahaha stop ini lebih-lebih over thinking ini maklum ya guys ya pokoklah pikiran kayak sempai anak-anak lompat beriup dengan lengkapnya iya pikir ditembak kan sekalian bro itunya juga Sezah kan ternam ya pakaiannya nanti-nanti fotonya kita lihat baik sekali dan sangat sabar Sezah oke setelah itu kan itu kami bagi kelompok kan Sezah terus dibagi satu-satu sama bapak bapak beri momnya terus kami kayak iya bapak ini baik enggak ya dalam hati baik kan baik enggak ya terus katakan baiknya itu dia udah lah gak apa-apa ternyata betul Sezah baik Sezah perhatian perhatian masya Allah tapi sekelompok Sezah kalau sekelompok iya kok jadi real nih karena itu saja kelompoknya kan kami langsung cari lingkaran maksudnya endem kan jadi kami sama bang Senja abang itu baik sih sama yang abang-abangnya itu ya iya sabar mau sezah terus rekan-rekan keren-rekan yang gini-gini maksudnya kan yang lain udah sampai sini kan sejak-keren kami masih di sini tapi itu enggak apa-apa pelan-pelan asal kalian bisa daripada kita ngebut tapi kalian tidak bisa sabar gitu ya sabar terus karena ada lomba itu ya rupanya enggak menem enggak menem enggak menem enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa tapi hatinya ngecewa itu enggak apa-apa enggak apa-apa enggak apa-apa tapi berarti setelah melewati kegiatan sama yang bapak beri mob ya pelatihan kepemimpinan kedisiplinan dan semuanya yang diajarkan di sana enggak lega dong selesai oke terus enggak belom pandai baris-baris belom latihan sama bapak itu oke tapi setelah itu enggak langsung oh ternyata gini jadi langsung tahu terus langsung kayak oh bisa nih pas skip nanti oh langsung punya planning dia begitu tidak sesuatu tidak sesulit itu ternyata sama bapak karena saya jujur saya paling tidak suka itu saja paling tidak suka ya sangat menghindari ternyata pas dicoba ternyata gampang gitu ya enggak apa tergantung diri sendiri juga pas berarti setelah ini ikut pas skip ya insyaallah mantap mantap terus itu kami kami pergi sholat sebenarnya kami capek karena sholatnya neng terus oke karena kan lokasinya iya naik bukit ya bagus licin iya licin oke terus itu kayak ada yang bilang kata kita malam ini pengukuan emang apa itu itu loh mengesengkan gini oh terus itu juga ada kejutan kejutan apa ya enggak tahu lah disitu kita turun makan juga ada snack time kan disitu keluarganya terasa banget kalau kita ini osas berbagi sejak berbagi kami tuh diregu cuman beberapa yang bawakan saja tapi ini 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 kayak eh waktu mau makan snack time sejak bagi-bagi sampai kayak dari ujung sini bagi makanan dari ujung ke ujung saja tidak ada yang terbaik iya setelah setelah itu kan kita yang tidak kalian dapatkan di luar rosa betul ya karena kalau di luar rosa ya kita bisa beli iya ramah kita sendiri bisa gitu ya tapi kalau di sana semua terbatas jadi yang ada kita share iya tidak hanya yang hat milik dia aja iya tapi kita berbagi walaupun sedikit-sedikit tapi semuanya dapat gitu ya waktu snack time oke setelah itu kan kita bentuk LDK bentuk wosai iya bentuk wosai kayak keren gitu kan buat ini kita kita buat video iya ya dari drone pakai drone ya karena nanti-nanti kita kasih terus itu sejak saat adian datang kayak gini kenapa tadi datang gak tau kayak mau buntah kita ini gak tau setelah adian datang iya setelah itu takut kan mau diapain kita ini gitu kan panik sebenarnya gak panik ya setelah adian mohon maaf ya kami agak panik jadi waktu setelah adian datang kalian panik oke mau apalagi kan sekarang itu baru snack time kan baru ya Ustaz baru aja baru aja baru aja baru aja pernampas gitu gitu kan Ustaz kayak baru ya Allah mau tenang tapi setelah itu seru saja kami disuruh saja inggrit mandi seru saja enak disitu kebanyakan kali adian tadi alamain Ustaz adian itu kita buat geladi pengukuan setengah lingkaran setengah lingkaran awet situ Ustaz adian ngasih motivasi kan kita itu kalau misalnya satu kali nol itu jawabannya tetap nol tapi kalau misalnya satu kali satu kita tetap satu gitu setelah itu disitu ada motivasi oh betul juga ya kalau misalnya kita sendirian itu gak ada hasilnya Ustaz setelah itu Ustaz Ingrid memberi kami kesempatan untuk mandi dan terjun sebenarnya itu yang kamu itu ingin kan Ustaz saya bilang hari ketiga bakal ada free time niatnya semua ayolah kita mandi disini ya mandi disini eh ternyata sebelum free time sudah dikasih berikan ya eh akhirnya mandi Arjun gak rasa ya bisa baca pikiran kalian eh karena kita kegiatan di sekitar Arjun kapan mandi ya itu ya dalam pertemakan dateng ada gak ya di waktu buat ini walaupun cuma sebentar karena lama-lamanya juga tahan jadi waktu mandi-mandi beneran seger banget ya karena langsung dari mata air seru ya seru terus tapi kelemahannya itu sudah kamar mandinya karena harus berbagi gitu ya ya 84 itu dia harus beneran sambar gitu ya oke next terus langsung di hari ketiga di malam terakhir di situ anak kecewa sedih karena salah satu anggota kami itu ada yang keluar dan seperti yang dikatakan kemarin kita datang bersama pulang juga harus bersama di situ tetap bersama tapi kan bed itu kan nyawa kita kalau nemtek kita iya nemtek kita di keluar kan nyawa kita juga hilang itu nemtek dicabur nyawanya juga dicabur tapi jujur itu saya ngapain saya panik kali saja karena pernah kan saya keselit saya pagi-pagi butau saja sampai saya bawa tidur saja saya langsung eh dimana ya si dimana gitu kan kayak mana ini termosan kan saja ada buru-buru coba lihat dulu rupanya kan saya oh iya eh dah panik kali saja rupanya dipakai iya ternyata dipakai saking pagi-pagi sumber saja iya bener-bener jadi disana anak-anak selama berkegiatan tidak boleh melepaskan nemtek kecuali mandi ya iya dan sholat sholatnya harus setan pakai ya oke jadi waktu itu nemtek dari teman kakak satu grup dicabur iya anak-anak ada karena dia tidak bisa menjawab pertanyaan gitu ya iya di perangkat kan iman waktu teman kakak nemteknya dicabur anak rasanya tuh merasa bersalah sudah kadang kan pas setiap saya ikung di malam di malam itu kok matanya berkaca-kaca mau nganis lagi oh iya nganis saja memang seteringat momennya iya gak apa-apa disitu udah kedinginan terus lagi kawan dicabur itu kayak udah oh madri saya dicabur gitu kan kayak anak kan gak dicabur jadi ada yang merasa senang tapi nengok kawan yang dicabur kayak udah kan cabut monyet aku juga dicabur gitu ya atau enggak kalau misalnya dicabur satu mending kita cabut semua maka kayak gini karena kalau misalnya kita pun dicabur dua orang sedangkan dua orang itu juga penting seza jadi kita sama aja kurang orangnya seza gak lengkap seza merasa sakit sendiri seza ada rasa ish saling memiliki tadi ya iya seza ya ustazah pembina usah berarti berhasil kita membuat anak-anak ini merasa memiliki satu sama lain jadi itu sebenarnya poin dari malam saat kalian saat kalian apa namanya keliling ke pos itu jadi kan bagaimana kalian tetap berpengdiri letangan apapun yang terjadi tidak boleh melepaskan lalu neptek itu tidak boleh terlepas jangan sampai tercabur bagaimana kalian bisa mempertahankan neptek ibu seperti itu saya sampai teringat kan udah dicabut bad name-nya kan saja baru kita siap pengukuhan jam setengah tiga atau jam tiga gitu kan sejak langsung tidur bangun paginya langsung cari bad name lagi iya saya sampai mana ya kan udah dicabut itu falsanya sedih tapi saya mau ketawa juga karena lupa pasti nyari padahal nanti awal itu udah dicabut saya kan di tanya itu berempat kan jadi dua ini masih ada dua lagi ada gitu oh iya langsung pinggir sholat tapi masih yah gimana dengan orang itu kan yang masih ada disimpan di lemari kayaknya bagus bagus sekali pengen nyali kirain nyawir dibalikin lagi saja dan sampai terakhir tenteknya nggak ada iya 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 i melewati adegan kemarin, pasti sudah lebih kuat dia ya kan? mentalnya sudah oke oke, terlanjir selesai itu mental betul betul betul, oke minum dulu, minum minum iya bener, oke cek rontis, yaa cek rontis, yaa cek rontis, dan cek rontis oke gimana? capek ya, seperti waktu kita bahas, awal ini terflashback lagi ada yang masih belum? sudah belum ya ya itulah, perjalanannya semua sudah dijalani gitu ya oke, tadi kita bicara tentang LDK OSA ya pelajaran bagan LDK OSA tentu banyak sekali pengalaman-pengalaman ataupun pelajaran yang bisa kalian ambil di dalam latihan dasar kepemimpinan OSA tersebut Masya Allah, sejauh ini waktu yang dari ketua-ketua mahasiswa itu organisasi kayak, ini ilmu mahal kok, kami bisa dapet ini di sini kayak anak kuliah yang dapet ilmu mahal gitu loh saja keren banget kalian ya walaupun masih SMA, tapi udah dapet ilmu dari? ya, orang-orang besar saja kapan lagi gitu, kalau nggak sekarang ending nggak jadi? happy itu saja kayak itu bener-bener, eh karena nggak silah, dapet keselah iya, soalnya itu menurut saya itu ilmu yang mahal sebenarnya masalah, ilmu itu mahal banget ya kan? iya dan kalian berhasil mendapatkan kesempatan itu iya inilah manusia, siap Bismillah siap, siap siap, siap oke, oke setelah kita berbicara tentang LDK nah, kalian ini berarti sudah satu bulan hampir dua bulan lah ya menjadi pengurus dari OSA kalau kakak sendiri, kakak rehen lah ya sebagai apa saya? Divisi Menteri Pemberdayaan Sumber Daya Manusia PSDM ya? iya, siap Pemberdayaan Sumber Daya Manusia oh kakak ya, dari staff bahasa usaha staff bahasa oke dari staff bahasa ya tadi Menteri Bahasa Nafisa ya? iya tadi saya lihat dia keliling reporter dia iya siap banget ya jadi anak-anak OSA di sekolah kita nih Masya Allah selain belajar ya membagi waktu untuk belajar membagi waktu untuk keorganisasi mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif ya Masya Allah keren banget bisa aja gini lihat kalian karena seusia kali dulu saya ngapain ya aduh eh ya pulang sekolah ngapain pulang sekolah tidur siang geng karena saya tidak berasa lama ya kalian berasa lama karena mother sih positif jadi ini yang menjadi apa namanya bekal kalau menjadi cerita-cerita menjadi kenangan kalau nanti sudah tidak berasa-berasa artinya sudah dewasa 3 tahun ke depan 3 tahun ke depan 3 tahun ke depan wih bapak dulu berasa lama keren banget serau gitu ya banyak kegiatan-kegiatan positif oke kakak Rayhana 2 bulan menjabat sebagai Menteri PSDM di OSA gimana perasaannya? gimana perasaannya lalu suka dukanya belum lama sih ibarat 2 bulan kira-kira apa programnya apa kira-kira yang boleh yang di-share oleh ke teman-teman kita di luar sana dari sobat 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 oke sobat sebenarnya waktu kita datang disini itu kayak bisa gak ya menjalankan program yang dikasih atau program yang kita buat bisa gak ya? pasti bisa terus setelah dari pulang itu kami buat kelompok kecil sama staf sama staf sama staf kita harus bisa terus programannya banyak masya Allah boleh dong di-spil sama satu atau salah satunya program yang kalian usung di divisi PSDM itu ada ini staf kota Saran ada kota Saran iya cooking class ada warscope gaya keren tampil keren terus ada osata hukum ada studi banding terus ada juga banyak banget banyak banget banyak banget program-program kerja dari divisi PSDM iya oke Insya Allah ini kapan ini? mulai di-start ini kapan kira-kira? karena udah ngajukan satu Insya Allah Senin depan udah bisa sudah berjalan? sudah Masya Allah semangat terus kakak Rehana sebagai Menteri PSDM kalau kakak Ajeng sebagai staf bahasa di bahasa itu apa saja ya kira-kira yang mau dijalankan programnya? awalnya saya kaget sudah bisa bahasa awalnya saya coba-coba iya gak? eh saya bahasa ewan saya baru berbahasa disini tapi alhamdulillah saya dapat menteri yang nafisa ya jadi saya bisa mengayomi saya salah menutup sama dia terus saya membantu menteri saya membantu ustaz-ustazah dalam muhanah dasar dan coba berbahasa jadi bahasa saya belajar berorganisasi belajar berbahasa juga karena jadi banyak sekalian yang belajar nih sambil-sambil gitu ya iya saja eh saya bahasa masa saya gak berbahasa gitu saja berbahasa asing gitu ya berbahasa asing jadi jadi saya membantu nafisa nafisa mentesaran saya saya memberikan terus kami satu lagi staffnya Kamila Harissa jadi kami berkumpul saja nafisa tanya apa program yang akan kita buat gitu-gitu oh program muha dasa program eh apa kayak saya berasih nafisa pendapat kemarin itu yang pertama kali saja pakai kertas atau enggak kita bikin setiap asar atau isha kita suruh orang itu kumpul di musholat masjid kita kasih vocab atau apa muha dasa gitu saja percakapan conversation dalam bahasa Inggris ataupun bahasa Arab ataupun bahasa Arab intinya mengaktifkan bahasa asing ya bahasa Inggris dan bahasa Arab di lingkungan sekolah kita ya iya saja jadi kakak membantu nafisa ya oke nafisa oh iya nih bisa gitu nafisa langsung gitu atau enggak nih gini gini gitu ternyata sudah kami ajukan terus nafisa kan rapat saja sama menterinya saya juga ini tidak terlalu dalam kan tanya karena saya tidak ikutkan saja saya hanya menjalankan apa yang nafisa kasih baru saya kasih pendapat jika ada yang salah saya akan selalu mendukung dia saya sebagai menurut saya saya bakal selalu mendukung dia karena saya lead apa karena dia pemimpinnya pemimpin saya juga dia yang dia yang kasih saya ini saya banyak belajar sih dari dia sejak pagi bahasa Inggris sama nafisa akila ya hai nafisa hai gimana tugasnya gimana tugasnya naf gimana tugasnya naf kita aman pagi-pagi iya nih kak nafisanya lagi apa ya iya lagi reporter lagi bertugas juga ya lagi sibuk lagi sibuk kak nafisa akila oke happy ya tapi sejauh ini kakak berdua tidak terbeban ya di dalam masa tidak terbeban ya tidak kakak enggak enggak terbeban kakak sendiri saya sih tidak senja enggak merasa terbeban ya enggak karena ini pilihan saya kenapa saya harus terbeban nih kalau misalnya bukan pilihan saya baru itu bisa terpaksaan ya kalau ini memang pilihan hidup sendiri kita berani pilih ya kita yang jalani Masya Allah berani pilih kita yang jalani dengan tanggung jawab dengan tanggung jawab keren banget nih gimana Sobat Podcast Salajara Syarik ya lihat kakak-kakak dua yang kece-kece ini masih muda tapi tidak takut mencoba hal baru ya berani keluar dari zona nyaman banyak belajar dari lingkungan sekitar tidak merasa cukup tidak merasa pintar terus haus akan ilmu Insya Allah banyak belajar kita saya sendiri sebagai gurunya juga banyak belajar dari kalian semua dari anak-anak ustazah seperti yang saya sampaikan kemarin untuk di kamar view kalian banyak belajar dari kita kita juga banyak belajar dari kalian kan jadi sama-sama belajar intinya betul ya iya iya oke guys karena ini podcast pertama ya setelah libur panjang mungkin segitu dulu ya percakapan Rehana nanti kita sambung lagi di part kedua ya part kedua part kedua oke kakak Rehana sebelum kita tutup boleh dong ada kasih pesan-pesan untuk teman-teman di luar sana yang mungkin sebaya kakak ya masih SMP tapi masih belum pede belum berani keluar dari zona nyaman masih konti remander masih jadi remaja jopo apa sih coba pesan-pesan kakak buat para sobat kalau kita gugup kalau kita gugup itu lupakan saja yang penting kita berani maju depan walaupun kita kalah tetap lewati aja jujur saya juga merasa gugup di saat melakukan MDK Osah tapi di jalani dan akhirnya saya pas pulang kesini saya makin pede karena hal gugup itu udah saya buang disitu keren banget jadi kalau gugup gugup gitu udah di jalani aja gitu ya jadi pengalaman-pengalaman itu bisa membuat kita lebih berani lebih impedi lagi karena rasa gugup rasa takut kita udah kita lewati gitu ya iya seneng banget kafehanat masih SMP karena ini kelas 8 ya saya iya Sisa kelas 8 masih muda banget nih calon-calon ke mimpi akhirnya serius banget ini saja doain ini oke untuk keluarga kak Ajen gimana? pesan-pesannya untuk teman-teman dua sana ini kak Ajen ini kelas 10 ya kelas 10 untuk adik-adik ataupun kakak kelas saya yang menonton ini jangan siapkan masa-masa muda mau apalagi masa-masa SMA karena SMA ini bukan buat main-main dan saya baru sadar ketika disini karena dulu saya SMA cukup main-main ya dan cobalah untuk ikut organisasi karena itu penting ya saja untuk kedepannya jangan takut untuk mencoba karena kalau kita gak nyoba gimana kita tahu hasilnya kalau itu jangan coba membayangkan ih aku gak bisa gak bisa coba jalani kalau misalnya gagal kita coba lagi karena kesempatan seperti itu kesempatan yang kita buat sendiri saja itu yang kita dapatkan itu sebenarnya bisa kita dapatkan lagi saja kalau kita masih mau berusaha dan tetap semangat jangan malas-malasan ya karena itu bakal berdampak saat ini karena saya sudah mendapatkan memberitahu sudah pernah jangan pokoknya masa SMA itu bukan masa yang untuk main-main gitu saja karena kita bakal menjalani kehidupan yang sebenarnya sebentar lagi kita akan menghadapi setelah SMA kita akan menghidupi menjalani kehidupannya lebih nyata ya kita harus mencari kita harus kuliah kerja walaupun orang tua kamu kaya kalau misalnya yang saja walaupun orang tuanya kaya kalau dia tidak bisa memanage itu dia selalu foya-foya ini itu emang gak bisa habis gitu ya bisa-bisa kan kasihan juga orang tuanya lagi di sekolah ready buat mahal-mahal ya itu sekolah selesai itu uang susah dicari jadi di apa namanya dimanfaati dengan sebaik-baiknya gitu ya intinya menyibukkan diri dengan hal-hal yang positif tapi jangan terlalu di juga ya takutnya stres kasihan juga dirinya tapi bukan berarti malas-malasan intinya walaupun sudah menyibukkan diri jangan lupa beristirahat jangan lupa tetap hangout sama temen-temen artinya sharing sama temen-temen biar tidak menyimpan atau menanggung beban terlalu berat juga sendiri ya begitu ya kaknya masyal denger juga kata Firial Zahra ketua osis kami kalau capek istirahat bukan menyerah masyal terus saya sebenarnya terterapkan jadi diri sudah kalau capek ya istirahat jangan menyerah istirahatnya jangan kelamaan ya nanti malas jatuhnya ya 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 nanti kita undang Firial Zahra ya mungkin setelah ini ya oke jadi tuh ada apa masukan ya dari disampaikan sama kakak Ajeng ya jadi ada satu kalimat dari Presiden OSA kita ya Kak Firial Zahra kalau capek istirahat istirahat bukan menyerah keren setelah ini nanti kita undang Firial Zahra selaku Presiden OSA yang akhwat sama nanti kita undang juga Presiden OSA yang ihwan yaitu Al-Wazfi oke Sobat Al-Azhar gimana seru banget ya kita berbincang-bincang pada hari ini sama kedua kakak-kakak kita insya Allah nanti setelah ini kita akan ketemu lagi ya masih dengan pengurus dari OSA ya bagaimana kisah atau cerita versi mereka bagaimana kita gak sabar nunggu kelanjutannya ya guys thank you iya 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 ini dari anggotanya dulu nanti kita dengar dari presidennya ya dari presidennya itu harus ya itu harus ya kayaknya mereka lebih itu ya iya lebih wah lebih banyak lebih banyak bebannya lebih banyak gak sih iya betul juga karena harus mengatur anggota-anggotanya ya oke bagi yang tidak satu pengicir kan lagi beda-beda umur iya betul-betul dan itu harus bisa disatukan oleh presiden ya menarik saya juga penasaran jadi pengen ngundang kedua presiden untuk duduk di depan Ustazah Virial Zahra saya menunggu kontenmu oke 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 setelah ini oke kakak terima kasih banyak ya sayangnya sudah mau datang kesini mau datang kesini ya kemana lagi gitu ya oke 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 terima kasih ya jadi ini podcast pertama kalian ya sayang ya oke tapi tentu bukan yang terakhir nanti insya Allah kalau Ustazah undang lagi masih mau datang ya masih mau datang ya oke terima kasih ya kak ya tetap semangat tetap semangat apa namanya program-program yang sudah kakak susun yang sudah disusun itu segera dijalankan direalisasikan kakak bilang tadi jangan kelamaan istirahatnya tolong ya jangan kelamaan istirahatnya ya iya jatuhnya malam nanti sulah males pas angin ya ya kan itu dia jadi jangan kelamaan ya nanti harusnya sudah boleh di sudah boleh lah di apakan ya di jalankan ya sayangnya kita tunggu nanti nanti setelah berjalan program kerjanya Ustazah undang lagi oke sebulan dua bulan kemudian akan Ustazah undang lagi gimana nih program kerjanya udah jalan belum gitu ya apa aja program kerja yang sudah jalan ya teman-teman dari Sobat Al-Azhar pasti pengen tahu oke itu aja terima kasih banyak sekali lagi sayangnya oke untuk Sobat Al-Azhar Syarif terima kasih banyak sudah menonton podcast ini sampai selesai ingat ambil yang baik-baiknya ya buang yang buruk-buruknya oke itu aja terima kasih tetap jaga kesehatan dan bye bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati